Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kali ini kita akan memperbanyak bibit sukun dengan cara sambung pucuk Kalau video yang lalu, kita memperbanyak bibit sukun dengan cara tag Ditancap saja, kalau kali ini kita akan membuat bibit sukun dengan cara sambung pucuk Nah, teman-teman, pohon dasarnya ini adalah sejenis sukun juga yang, tapi dia berbiji, dia punya biji Kalau bahasa lokalnya disini adalah ulorok, dalam bahasa bugitnya adalah pacelok Itu bahasa lokalnya Jadi, sejenis sukun juga, daunnya sama, tetapi dia berbiji Nah, ini yang kita mau ambil sebagai pohon dasar Kenapa kita mau ambil pohon dasar ini? Ini, tanaman ini, atau tumbuhan ini, bisa berdua lebih dari satu kali dalam satu tahun Sementara sukun cuma satu kali Nah, mudah-mudahan dengan diambilnya pohon dasar ini, dikawinkan antara sukun dengan kuloro ini Atau pacelok ini, bisa nanti sukunnya berbuah lebih dari satu kali dalam satu tahun Ayo, kita coba Jadi, caranya kita potong, lalu kita belah Kita belah ya Oke Nah, kita ambil entrance-nya Nah, kita ambil entrance-nya Nah, ini adalah caranya Mudah sekali, teman-teman Lalu kita ikat Kita ikat dengan kelas 2 Jadi, ikatannya harus bagus Jadi, ini harus Apa ya? Tinggiran daripada dirisan ini Arus katanya Ini praktis ya Ini biasanya dililit sampai di sini Tapi, kali ini kita mau pakai sungguh Wah, lupa plastik sungguhnya Teman-teman Tunggu 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 Kita ikat Tapi, ini tidak perlu terlalu rapat Terlalu kuat ikatannya Karena, supaya airnya bisa keluar Terlalu kuat Kalau terlalu rapat Terlalu kuat Maka Air bisa mengendap di dalam Air uapannya bisa mengendap di dalam Akhirnya bisa Terjadi pembusukan di sini Sehingga bisa gagal Nah, ini begini Caranya, teman-teman Nah, mari di sini Saya terdekat Nah Ini Ini hasilnya Yang saya lakukan Sekitar 3 bulan yang lalu Nih Ini Yang sampai ditatakan Ini tidak disambung Ini buktinya Kecil di sini, teman-teman Kecil ini Besar yang di atas Kebetulan waktu itu Entresnya Lebih besar daripada Batang dasarnya Sehingga beginilah Mudahnya Tetapi, tidak Mengapa Ini akan membesar nanti Ya Yang jelasnya Sambungannya Sudah tumbuh Nah Ini Kita lihat Nanti Sekitar 2-3 minggu yang akan datang Misalnya Tumbuh Karena yang kami lakukan dulu 2 minggu Sudah tumbuh Nah Begitu Teman-teman Pratis ya Kalau kita Menyambung Sukun Memperbanyak Bidik dengan Sambung pucuk Oke Terima kasih Yang Mudah-mudahan Bisa ada yang menonton video ini Sehingga Ilmu ini bisa Tercalurkan Tersebarkan Kemana-mana Banyak orang yang terbantu Dengan Metode ini Oke Wabillahi Topik Warhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'ala Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi